I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake is If you wanna play toss and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Membanggakan, Timnas Indonesia dapat ujian media Arab usai cuma kalah 0 sampai 2 lawan Argentina Penampilan Timnas Indonesia mendapat pujian dari media Arab meski harus menelan kekalahan 0 sampai 2 kalah menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023 Dari sisi peringkat FIFA, Timnas Indonesia, 149, dan Argentina, 1, memang sangat jomplang Namun, pasukan Sintae Yong terbukti bisa memberikan perlawanan sengit di atas lapangan itu hal luar yang biasa Dua gol skuad asuhan Lionel Scaloni pada laga ini masing-masing tercipta lewat tendangan roket jarak jauh Leandro Paredes, 39, dan tandukan Christian Romero, 56, yang memaksimalkan skema sepak pojok Media Arab pun menulis secara detail jalannya pertandingan ini Bahkan, dalam judulnya, mereka menyebut bahwa Timnas Argentina yang bermain tanpa Lionel Messi kesulitan mengalahkan Indonesia Indonesia menjalani pertandingan yang patut dipuji menjadi Timnas kelas dunia ketika hanya kalah dari juara Piala Dunia 2022 Argentina, dengan skor 0 sampai 2 Tulis media Arab dikutip pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, malam hari WIB Indonesia tampil gemilang dari segi permainan Timnas Indonesia memang dinilai kelas dunia bisa imbangi Argentina sang juara dunia Terbukti, pada babak pertama La Albi Keleste mampu mencatatkan 83 persen penguasaan bola dibanding 17 persen milik Indonesia Namun, media Arab memberikan pujian untuk penampilan barisan pertahanan yang dikawal oleh Rizky Rido DKK Menurutnya, mereka bisa menahan berbagai pola gempuran serangan Argentina dengan cukup baik Dengan level yang lebih unggul, Argentina dengan mudah menguasai permainan dan menciptakan beberapa situasi berbahaya Tulis media Arab Namun, pujian juga harus diberikan kepada Indonesia saat wakil Asia Tenggara ini bermain sangat bagus dengan pertahanan yang dalam Oleh karena itu, Argentina di paruh pertama bermain imbang Lanjutnya Secara umum, media Arab mengakui bahwa perjuangan yang terus-menerus dilakukan Dan anak Asus Sintai Yong selama 2x45 menit layak mendapatkan pujian sebagai macan Asia kelas dunia Meski akhirnya harus kandas dari jawara Piala Dunia 2022 ini Di menit-menit sisa pertandingan, Indonesia bermain sangat ngotot Tapi tidak mampu mencetak gol yang terhormat Tulis media Arab dalam laporannya Sementara itu, Argentina tak lagi berminat menyerang Pada akhirnya, Argentina menang dengan skor 2-0 Tetapi penampilan Indonesia juga sangat terpuji berbagai banyak media Tambahnya